What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Dan partisipannya kita juga udah mulai tau siapa aja Jadi kita akan bahas dulu nih Format baru untuk NBA All-Star Game-nya sendiri Yang akan dimainkan hari Senin pagi di Jakarta Ini akan mengenang Kobe Bryant Jadi akan baik sekali tributenya Pertanyaannya adalah Apakah format baru yang dibuat oleh NBA ini Akan seru atau tidak nantinya nih Untuk NBA All-Star Game-nya sendiri Karena kita tahu beberapa tahun terakhir ini NBA terus meracik mencari-cari ide baru Agar NBA All-Star Game ini tetap kompetitif Dan juga fun for the fans Kira-kira-kira tahu ada 2 tahun lalu Kira-kira udah mulai Itu adalah tim captain Dimana kedua tim captainnya Boleh memilih timnya sendiri Jadi sekarang ini Tribute untuk Kobe Bryant Gue sebenarnya agak masih sedikit bingung Dengan format baru ini Tapi katanya 3 quarter pertama Nanti akan mulai dari angka 0-0 Nah ini gue gak ngerti Kenapa harus mulai dari 0-0 Tapi di quarter keempatnya nanti Misalkan total poinnya udah 100-95 Nah tim pertama yang mencetak 24 poin Di quarter 4 Misalkan tim yang 100 poin Jadi 124 Itu yang akan jadi pemenang Jadi gue masih bingung nih Kenapa harus mulai 0-0 nih 3 quarter pertama Mungkin kalau ada yang punya penjelasannya Bisa langsung tulis di comment section di bawah Nah Quarter 4 ini akan jadi tribute Kepada Kobe Bryant Dengan jersey number 24 Jadi tim pertama yang mencetak 24 poin Akan jadi pemenang di All-Star Game tersebut Masalahnya Di NBA All-Star Game itu 24 poin itu dikit banget Mungkin bisa dilakukan dalam waktu 3 menit atau 4 menit Kalau memang lagi on fire banget Karena kita tahu di All-Star Game itu Jarang yang main defense Jadi ini pertanyaannya untuk gue adalah Ini fans akan kehilangan gak nih 8 menit atau 7 menit dari entertainmentnya NBA All-Star Game Karena kita tahu kalau NBA All-Star Game itu Kita nunggu tuh dang-dangnya Eliupnya Pokoknya pemain-pemainnya pada suka Melakukan hal yang aneh-aneh gitu Tapi 24 poin menurut gue dikit banget Dan bisa diselesaikan dalam waktu 4 menit Sampai 5 menit saja Jadi Ini menarik banget Ditunggu Bagaimana Para pemain ini Bisa mengatur harga game-nya Tetap entertain Dan juga mungkin game-nya ketat sih Jadi itu concern gue sih Untuk format baru ini Jadi itu aja Gue pengen tahu sih Mendengar komentar kalian juga Menurut kalian 24 poin itu kedikitan gak sih Untuk quarter keempat di All-Star Game So tulis di comment section di bawah Oke next Ada Reserve All-Star Reserve Kita mulai dulu dari West Ada Rudy Gobert Nicola Jokic Chris Paul Russell Westbrook Donovan Mitchell Brandon Ingram Dan juga Maman Damian Lillard So Untuk All-Star Reserve-nya sendiri Untuk Western Conference Menurut gue cukup oke Walaupun gue makin mikir Tadinya daripada CP3 Harusnya Shai Gilgis Alexander aja yang masuk Karena Shai SGA itu Average-nya sekitar 19 poin Sedangkan CP3 Sekitar 17 poin Tapi gue gak tahu kenapa Pelatih-pelatih milihnya CP3 Padahal Aduh gue pengen banget Lihat SGA Ada di NBA All-Star Weekend SGA Apa sorry Oklahoma City sendiri pun Sekarang masih ada di posisi Ketujuh saat ini Di Western Conference So Memang layak banget Untuk mengirimkan At least satu pemain Kesana Next Eastern Conference Ada Bam Adebayo Jimmy Butler Domates Sebonis Jason Tatum Ben Simmons Kyle Lowry Dan juga Chris Middleton Nah Instant Conference Menurut gue juga cukup oke Prediksi gue Bam Adebayo Akan masuk Akhirnya terwujud juga Karena memang Miami Lagi bagus banget season ini Dan memang mantas juga Kalau mereka bisa memberikan Dua pemain So Itu dua All-Star Reserve Dua tim All-Star Reserve-nya Nah ini banyak banget Yang akan ngomongin Tentang siapa sih Kira-kira Yang harusnya Masuk ke NBA All-Star Reserve ini Tapi gak masuk Oke jelas Dua nama yang paling Banyak diomongkan adalah Bradley Bill Dan juga Devin Booker Karena kedua pemain ini Average-nya 27 plus point per game Ini pertama kalinya Ada pemain yang average-nya Seperti ini Tapi gak masuk ke NBA All-Star Weekend Oke Bradley Bill Dia sempet cedera juga Beberapa kali Gue agak gimana gitu Kalau dengan Bradley Bill Masuk ke NBA All-Star Weekend Tapi emang Bradley Bill Setelah ditolak Sama NBA All-Star Itu gila Poinnya 30-40 Kalau gak salah Beberapa game terakhir ini Devin Booker Ini Bisa dijadikan argument Karena gue tau Banyak sekali fans Sebelah Devin Booker Gue juga pengen Sebenernya Devin Booker Masuk Tapi mungkin Next year kali Karena ini juga Sayangnya Phoenix Suns-nya juga Rekornya kurang bagus Kalau Phoenix Suns-nya Rekornya kayak Di posisi 9 Atau posisi 10 West Mungkin Devin Booker Bisa masuk sih Tapi memang Sangat disayangkan sekali Devin Booker Dan Bradley Bill Ini gak masuk Dan juga masih Ada beberapa nama lagi Yang menurut orang Di Snubs juga Seperti ada Kyrie Irving Tapi menurut gue Kyrie Irving Juga ada 2 bulan ya Gak main Paul George Jalen Brown Zach Levine Dan yang terakhir Ini nama yang tadinya Gue sangat harapkan Bisa masuk ke NBA All-Star Game Yaitu Derrick Rose Karena kita tau Derrick Rose season ini Bangkit lagi Karirnya di Detroit Pistons Sering banget Mencatat 20 poin Saat sebuah pertandingan Dan juga yang pasti Ini kan hometown ya Gede di Chicago Bermain untuk Chicago Bulls Kayaknya momennya itu Pas banget Kalau Derrick Rose Bisa kepilih di All-Star Game ini Oke itu untuk reserve Sekarang kita pindah ke All-Star Saturday Night Kita tau ada Skills Challenge yang pertama Sudah di-announce Tapi untuk Saturday Night Kayak gue bikin prediksinya Mungkin beberapa hari Sebelum NBA All-Star Weekend aja Nanti kita Ngomongin prediksi tersebut Tapi yang pasti ya Skills Challenge Ada Pascal Siakam Domates Sabonis Bem ada Bayo Chris Middleton Jason Tatum Spencer Dinwiddie Derrick Rose ada disini Dan juga ada Patrick Beverly Oke 3 point contest nih Cukup menarik juga Ini fieldnya Di headline oleh Damien Lillard Dan juga Trae Young yang pasti Hometown team Ada Zach Levin Terus ada juga Duncan Robinson Devante Graham Joe Harris Buddy Hilt Dan juga Davis Bertans Dan Yang paling menarik Jelas yang kita paling tunggu-tunggu Biasanya adalah Slam Dunk Contest Slam Dunk Contest kali ini Wah Yang diharapkan untuk kembali lagi Satu orang ini Datang lagi Ini yang mungkin aja bisa bikin Slam Dunk Contest menarik banget Karena kita tau Tahun lalu kayak agak Agak boring ya Slam Dunk Contestnya Tapi yang pasti Sekarang ada Aaron Gordon Kita tau Aaron Gordon ini Waktu tahun 2016 ya Kalau gak salah ya Lawan Zach Levin Itu yang salah satu Best Dunk Contest ever Menurut gue Lalu ada Lakers Dwight Howard Gue gak tau kenapa Ada di Slam Dunk Contest lagi Ada Derek Jones Jr Ada underdog Pat Connaughton Nah Gue agak bingung sih Tapi yang masih Dwight Howard Ada lagi sih Kita lihat aja Siapa tau Dwight Howard juga punya Sesuatu yang pengen Ia tunjukkan Slam Dunk Belum kita lihat Karena lompatannya Juga masih cukup tinggi Pat Connaughton ini Akan jadi underdog Dan juga masih ada Satu lagi Derek Jones Jr Derek Jones Jr Udah pernah ikutan Slam Dunk Contest Itu juga lompatannya Tinggi banget So nanti kita akan bahas lah Untuk prediksi Mungkin di video berikutnya Nanti sebelum NBA Kita akan ngomongin prediksi Siapa yang akan menang Oke Berita NBA banyak banget Kita tau Trade deadline Sebentar lagi Clint Capella Digosipkan Akan pindah tim Mungkin ke Boston Celtics Lalu juga ada D'Angelo Russell Yang mungkin ke Minnesota Timberwolves Belum lagi juga katanya Hari ini Kyle Kuzma Karena setelah Knicks merubah GMA mereka Memecat GMA mereka Katanya Kyle Kuzma juga Mungkin aja bisa ke New York Knicks Karena New York Knicks Ada ketertarikan Kepada Kyle Kuzma Jadi kita tunggu aja Trade deadline Akan ramai sekali Tampaknya ini Tim-tim akan berbenah Katanya Kevin Love Nggak jadi pindah Itu juga gue cukup kaget So nanti Kalau ada yang pindah Kita akan bahas langsung juga Dan yang terakhir Damien Lillard Gila banget ya Damien Lillard Lagi 6 game terakhir ini Average-nya Kong Hala Di atas 45 poin Dan 10 assist Itu adalah tim Pemain pertama Yang bisa melakukan hal tersebut Dalam 6 game span Jadi Damien Lillard Is on fire Dia kayak napsu banget Pengen bawa Portland At least masuk ke zona playoff Karena kayak Portland Masih ada di urutan ke-9 Saat ini Di bawahnya Memphis Grizzlies Dan ngomongin Memphis Grizzlies Lagi drama juga disana Dimana Jamoran Dan juga Dylan Brooks Sama-sama Mengkritik Dan pun Kayaknya juga pengen Iggy Andre Gudala Cepet-cepet keluar Dari Memphis Grizzlies Sempet juga battle Social media Dengan Staff Curry Jadi itu juga Kita harus pantau terus Semoga sih Andre Gudala Bisa keluar ya Dari Memphis Grizzlies Karena kita tahu Andre Gudala ini Perannya di sebuah tim Masih dibutuhkan Seorang leader Defender yang bagus juga Sangat sayang Kalau dia harus duduk Satu season ini sih Apalagi kita tahu Dia bisa membantu Sebuah tim yang Championship contender sih So guys Itu aja sih Pembahasan gue Untuk NBA hari ini Semoga kalian Menyukainya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace